Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan saya Alif Yandi Pada video ini kita akan membahas 10 soal kompatasional thinking untuk kelas 3 SD Selamat menyaksikan Intro Soal nomor 1 Sarah dan keluarga sedang menonton berita di TV tentang perakiraan cuaca yang akan terjadi di beberapa kota besar di Indonesia Cuaca yang ditampilkan di beberapa kota tersebut adalah Banten Cerah Robaya Berawan Bandung Hujan Dan Semarang Mendung Jika kita perhatikan asal kota yang ada di Indonesia yang berasal dari sebelah timur adalah Surabaya Marang Bandung Dan Banten Bantulah Sarah untuk mengurutkan cuaca dari mulai kota yang paling timur di Indonesia Untuk menjawab soal berikut Kita perlu mengurutkan cuaca berdasarkan urutan lokasi yang sudah dijelaskan Mari kita urutkan kota-kotanya dari yang paling timur Lalu kita cocokkan dengan cuaca yang sudah dijelaskan Hasilnya seperti ini Setelah itu, kita dapat mengetahui urutan cuacanya yaitu berawan, mendung, hujan, lalu cerah Maka jawaban dari soal ini adalah A Soal nomor 2 Kakak baru selesai berbelanja di pasar Di dalam tas belanja terdapat 13 buah tomat 5 ikat kangkung 20 butir telur Dan 10 buah bawang bombay Jika data di atas dibasukkan ke dalam diagram berlanjaan kakak Maka belanjaan apa yang ditunjukkan oleh diagram urutan kedua dari sebelah kanan Untuk menjawab soal ini Kita perlu mengurutkan belanjaan kakak dari yang jumlahnya paling sedikit ke yang paling banyak Mari kita urutkan belanjaan kakak dari yang paling sedikit Mulai dari sebelah kiri dengan nomor 1 Hasilnya seperti ini Sekarang kita dapat mengetahui urutan belanjaan kakak Lalu belanjaan kakak urutan kedua dari Lalu belanjaan kakak urutan kedua dari kanan adalah 13 buah tomat Maka jawaban dari soal ini adalah C Soal nomor 3 Setiap hari Senin Di sekolah Anak-anak melaksanakan kegiatan upacara Dengan menggunakan seragam lengkap Anak laki-laki dan perempuan memakai topi, dasi, seragam putih, sepatu hitam Anak laki-laki memakai celana merah Dan anak perempuan memakai rok merah Pernyataan di bawah ini mendeskripsikan siswa menggunakan seragam Anak laki-laki tidak memakai topi Baju seragam laki-laki dan perempuan berbeda Perempuan memakai dasi dan topi Sepatu perempuan sama dengan sepatu laki-laki Pernyataan manakah yang benar? Untuk menjawab soal ini Kita perlu memastikan pernyataan dari setiap poin apakah sesuai dengan cerita awalnya Mari kita sesuaikan keempat poin ini Dengan cerita yang sudah dijelaskan Hasilnya seperti ini Sekarang kita dapat mengetahui pernyataan mana saja yang benar Yaitu pernyataan 3 dan 4 Maka jawaban dari soal ini adalah C Soal nomor 4 Denada diberi uang oleh ibu Untuk membeli 3 peratalat Denada diberi uang oleh ibu Untuk membeli 3 peralatan sekolah Sesuai kebutuhan Uang yang diterima oleh Denada Sebesar 25.000 rupiah Dan habis Untuk membeli 3 buah barang Tanpa ada kembalian 3 barang apa saja yang dibeli Denada Untuk menjawab soal ini Mari kita jumlahkan harga dari semua barang yang dibeli Pada setiap jawaban yang ada Mari kita jumlahkan semua Berdasarkan gambar di atas Hasilnya seperti ini Sekarang kita tahu Uang Denada Habis untuk membeli lem Pencerut Dan penghapus Maka jawaban dari soal ini adalah C Soal nomor 5 Nia Ingin hamster ada di paling depan daripada kucing Baris mana yang memenuhi keinginannya Untuk menjawab soal ini Kita perlu mencari barisan mana yang sesuai dengan kondisi soal Mari kita cari barisan mana yang hamsternya ada di depan kucing Hasilnya seperti ini Hasilnya seperti ini Sekarang dapat diketahui bahwa barisan ketiga adalah barisan yang diinginkan oleh Nia Maka jawaban dari soal ini adalah B Soal nomor 6 Lani Ingin memberi Lani Ingin membeli ketiga buku tersebut Pernyataan manakah yang tepat Untuk mendeskripsikan buku tersebut Untuk menjawab soal ini Kita perlu memastikan pernyataan dari setiap jawaban Apakah deskripsinya sesuai dengan gambar Mari kita cari jawaban mana yang sesuai dengan gambar Deskripsi yang sesuai adalah deskripsi D Maka jawaban dari soal ini adalah D Soal nomor 7 Setiap hari Senin, siswa kelas 1 sampai dengan kelas 6 Memiliki kewajiban untuk melaksanakan kegiatan upacara bendera Dengan menggunakan seragam lengkap Sikap yang harus dimiliki oleh siswa saat upacara bendera adalah Setiap siswa tidak boleh membawa HP saat upacara Datang ke sekolah maksimal 10 menit sebelum kegiatan dimulai Menggunakan atribut lengkap seperti topi, dasi, sepatu hitam Dan kaos kaki putih Hanya kelas 4, 5, dan 6 saja yang wajib mengikuti upacara Dari pernyataan di atas Manakah pernyataan yang tidak sesuai dengan peraturan di sekolah? Untuk menjawab soal ini Kita perlu memastikan pernyataan dari setiap jawaban Mana yang deskripsinya tidak sesuai dengan cerita Mari kita pastikan satu persatu Jawaban A, C, dan D sesuai dengan soal Hanya jawaban B yang tidak sesuai Berarti jawaban dari soal ini adalah B Soal nomor 8 Ibu menemukan noda cat di ruang-ruang rumah yang berserakan di lantai Dari noda tersebut, ibu membersihkan 20 menit di setiap ruangan Jika di rumah terdapat 4 ruangan yang sama besarnya Dan ibu harus istirahat 10 menit setiap selesai satu ruangan Maka, berapa menit total ibu membersihkan rumah dari noda cat? Untuk menjawab soal ini Kita perlu menghitung lama waktu ibu membersihkan ruangan Lalu ditambah waktu istirahat Dan terus berulang sampai ada 4 kali waktu membersihkan Mari kita hitung total waktu ibu membersihkan ruang-ruang Hasilnya seperti ini Jika kita jumlakan Maka ibu membersihkan seluruh ruangan selama 110 menit Berarti, jawaban untuk soal ini adalah C Soal nomor 9 Terdapat bangunan dengan ruangan yang sangat banyak Yang diberi tanda nomor secara berutan dari kiri ke kanan Pekerja akan melanjutkan pembangunan di ruang nomor 1302 Kemana ke pekerja harus pergi? Untuk menjawab soal ini Kita perlu membayangkan situasi seperti yang menceratakan soal Dari cerita soal Kita mengetahui bahwa urutan nomor ruangan tersusun berurut dari sebelah kiri Kita perlu mencari nomor ruangan dengan angka yang lebih kecil dari nomor ruangan sekarang Artinya, pekerja harus pergi ke kiri Berarti, jawaban dari soal ini adalah B Soal nomor 10 Banu, Kurnia, dan Hidayat diperitahkan untuk berbaris Hidayat berada di belakang Banu Kurnia berada di depan Hidayat Banu berada di paling depan barisan Bagaimana urutan barisan mereka? Untuk menjawab soal ini Kita perlu mengurutkan satu persatu sesuai cerita Mari kita urutkan semua orang Hasilnya seperti ini Maka, jawaban dari soal ini adalah A Sekian pembahasan 10 soal kompetensional thinking Untuk kelas 3 SD Semoga bermanfaat Terima kasih atas perhatiannya Saya Alif Yandi Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih atas perhatiannya